Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di halaman pondok pesantren album Madarussalam yang kita cintai ini dalam rangka khatamul Qur'an kelas 1 atau sekarang namanya kelas 7 tahun pelajaran 2023-2024 mudah-mudahan acara ini dalam bidah dan berkat oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salawat beri salam keharibaan jenjuman kita Nabi besar Muhammad SAW mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita bacakan serta kita amalkan sunnahnya mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti dia membahsyatlah yang sama kita hormati Bunda dayasan pondok pesantren Alim Madarussalam yang hormati Kepala Madrasah Aliyah Kepala Madrasah Aliyah Pondok pesantren Alim Madarussalam yang menghormati Rekan-rekan Majelis Guru Barasatis Utasat yang hadir pada malam hari ini dan yang kemuliakan orang tua wali baik kelas 12 atau kelas 7 yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini dan istimewa kepada anak-anak kami santri-santriya Pondok pesantren Alim Madarussalam Sembari bermohon dari Allah subhanahu wa ta'ala kita sedikit menyampaikan pesan-pesan terkhusus kepada anak-anak kami yang dikotamkan gajinya malam ini kelas 7 yang didampingi oleh kelas 12 yang insya Allah besok hari kalau tidak ada salah dan halaman melintang akan dilepas dari Pondok pesantren Alim Madarussalam ini nah kepada kelas 7 anak-anak kami kelas 7 tadi sudah kita demarkan bacaannya ya mudah-mudahan ada yang tepat tajwidnya ada yang kurang sedikit lagi mungkin karena gerugi ya padaku dia belajar bagus kok bacaannya begitu tampil di depan nah hilang tajwidnya biasa di namanya gerugi ya kemudian tentu tidak kita padakan sini aja ya ya belajar Al-Qur'an itu tidak sekarang tidak se bermusim tapi sepanjang zaman kita baca Al-Qur'an ya Al-Qur'an adalah syifa memberikan obat kepada kita maka gaungkan Al-Qur'an baik di Pondok pesantren atau pulang ke rumah ya di rumah dibacakan Al-Qur'an itu banyak tidak hanya hanya sekedar baca tapi juga diamalkan tahu artinya kita tadapurkan kita ambil isinya kita amalkan dalam kehidupan sehari Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk untuk kita jalan menuju kebenaran menghantarkan kepada kebahagiaan sekarang ini banyak anak-anak yang ga bisa baca Al-Qur'an banyak sekali ya Alhamdulillah di Pondok pesantren Al-Qur'an ini kita dibimbing diajari tentang baca Al-Qur'an dengan baik dan kiranya tidak dipadakan sampai disini aja ya tapi diperdalam artinya dibaca iya makanya kadang-kadang saya sering marah iya sebagai guru tafsir iya bapak-bapak saya guru tafsir pak kadang-kadang kalau saya masuk anak-anak ga berani masuk kenapa seram nama muka saya belum masuk langsung marah pada sebenarnya iya tafsir Quran itu iya kita artikan satu persatu tidak seperti yang anda baca dalam terjemahan Al-Qur'an karena ada taksir terjemahan Quran itu beda ditakti bebas kita taksir langsung mengartikan satu persatu perkata ya perkata dibandingkan dengan alat ilmu alain suratnya supaya tidak salah ya supaya anda bisa menerapkan Al-Qur'an supaya kita bisa menalah Al-Qur'an dengan baik dan akhirnya kita bisa mengamalkannya kepada kelas 7 ya sebentar lagi mau ujian ya nah sebentar lagi mau ujian ya kadangkala kelas 7 ini minta isi-isi ustad suruh apa yang mau diujikan saya bilang saya tidak mau ngasih tahu ya suruh mana yang mau diujikan pokoknya baca Al-Qur'an itu baca sesuai arti yang sudah diartikan ya setelah itu anda perlu banyakan Al-Qur'an kemudian rahasia ya bahwa orang yang suka membaca Al-Qur'an otaknya pasti cerdas iya Al-Qur'an menyampaikan dalam surah Al-Isra' ta'udzubillah minasyaitan rajim wa nazil al-Qur'an mahuwa syifa wa rahmatullin mu'minin wa la yazil salimina illa khasara wa nazil al-Qur'an kami tukukan Al-Qur'an kata Allah subhanahu wa ta'ala mahuwa syifa mahuwa itu hakikatnya adalah syifa pengobat penyembuh wa rahmah sebagai sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala ilmu'minin bagi orang yang beriman maka anak-anak yang sering baca Al-Qur'an apalagi selesai sholat subuh ya baca Al-Qur'an sampai selesai sholat subuh itu mencerdaskan otak ya mencerdaskan otak kenapa demikian saya sudah membuktikan dari pondong pesantren dulu saya amalkan mudah-mudahan ya setiap bangun selesai sholat subuh habis selesai sholat subuh tidak tidur lagi jangan tidur lagi banyak baca Al-Qur'an baru buka pelajaran insyaallah insyaallah saya sudah membuktikan ya otak yang cerdas itu orang yang sering baca Al-Qur'an ya baca Al-Qur'an dengan banyak-banyak begitu buka kitab baca Al-Qur'an dulu ya baru kita buka kitab mudah-mudahan lancar kita belajar ya jadi tidak nyontek kita lagi nah itu ya yang terakhir ya kepada kelas 12 tentunya sebagai pembimbing jangan dipadakan saja nanti dimanapun anda berada nanti tetap juga bersama dengan Al-Qur'an Al-Qur'an khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa'allamahum sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamal dan mengajarkannya ya jadi kepada anak-anak kami semua tidak hanya kelas 7 tapi semua kelas ya usahakan berbanyak Al-Qur'an habis sholat subuh jangan tidur lagi yang lancar ma'anah eh la'anau ma'adah subuh biar ini sudah sup sup tidak ada lagi sudah subuh ya ya di tengah Qur'an maksudnya subuh ya berbanyak baca Qur'an sudah selesu supaya otaknya cerdas karena saya ada pengalaman ya pengalaman saya setiap habis selesubuh jangan lupa minimal tujuh ayat atau sepuluh ayat setiap kali habis selesubuh mudah-mudahan otak cerdas makanya anak yang tidak habis selesubuh kotaknya bodoh iya yang bikin bodoh itu dia sendiri ya jadi untuk itu kepada kelas 12 belajarlah Al-Qur'an dengan baik jadilah anak-anak yang betul-betul yang bisa mentadabkan Al-Qur'an dan bisa mengamalkan isi Al-Qur'an barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai nasihat kepada kelas 7 dan pada kelas 12 mudah-mudahan ada mempunyai salah sini perangkali ada yang salah ada yang lupa saya mohon maaf Allah subhanahuwata'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.